Halo assalamualaikum kali ini saya mau share istilah-istilah dalam pembelajaran daring dan internet sekilas info tentang pembelajaran daring berikut ini adalah daftar pembelajaran daring yang memberikan akses belajar online sebagian besar mitra kemendikbud jadi gratis ada Google Indonesia rumah belajar meja kita kelas pintar Microsoft Office 365 Quiver ruang guru sekolahmu Zenius I can do Indonesia X Cisco Webex cakap Udemy dan sebagainya jadi ini bisa diakses biasanya menyediakan berupa situs atau aplikasi dan ini untuk membantu pembelajaran di rumah secara daring ya Oke selanjutnya kita mulai dengan istilah-istilah umum dalam pembelajaran di rumah dan internet ada alamat IP atau IP address adalah nama khusus dan unik yang digunakan untuk penamaan situs web pada internet ada bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network ada browser atau peramban penjelajah adalah singkatan untuk istilah web browser browser adalah software yang digunakan untuk surfing atau menjelajah internet atau sebuah program yang digunakan untuk mengakses worldwide web atau internet dan fasilitas lainnya saat ini terdapat sejumlah browser yang populer seperti internet explorer, nescape navigator, epra, dan mozella kemudian ada capture adalah screenshot atau screen capture atau screendom adalah gambar yang diambil oleh komputer untuk melakukan record terhadap item yang ditampilkan oleh monitor atau visual output device yang lain selanjutnya ada computer based training atau CBT merupakan istilah yang lahir sebelum era jaringan komputer dan internet dapat diakses dengan mudah CBT adalah metode pembelajaran yang dibantu oleh perangkat komputer dapat berupa CD, USB flash disk, atau melalui jaringan komputer ada CGI Orpel adalah bahasa komputer yang digunakan untuk membuat program interaktif di dalam sebuah web page dikembangkan oleh pemakai komputer Unix dan Linux ada dial-up adalah jenis koneksi internet dengan menggunakan jaringan telepon kemudian dial-up networking adalah fasilitas network yang dimiliki oleh sistem operasi Microsoft Windows yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi dial-up yaitu koneksi jaringan baik jaringan komputer atau internet dengan menggunakan fasilitas jaringan telepon ada juga digital content adalah konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, bahkan smartphone selanjutnya ada domain name adalah nama khusus dan unik yang digunakan untuk penamaan situs web pada internet ada juga Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, elaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah K12 jaringan Edmodo memungkinkan guru untuk berbagi konten mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa, kolega, dan orang tua kemudian ada frequently asked questions nah yaitu kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya ada juga pre-ware yaitu software yang disediakan bebas untuk dapat didownload dan digunakan secara gratis oleh para pengguna internet ada Google Classroom Google Classroom adalah salah satu platform pembelajaran daring saat ini merupakan platform rekomendasi kemendikbud saat belajar dari rumah Google Classroom terikat bersama drive calendar 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 form jemboard hangout meet docs sheets slide termasuk gmail oke ada Google Plus Hangouts adalah fitur layanan video chat gratis dari Google yang memungkinkan obrolan satu lawan satu dan obrolan grup sehingga 10 orang pada waktu bersamaan oke ada homepage yaitu tampilan awal dari suatu website yang memuat informasi atau gambaran singkat tentang apa isi dari website tersebut interferensi sama dengan gangguan sinyal atau berkaitan dengan sinyal wireless ada internet explorer merupakan program komputer yang digunakan untuk dapat menampilkan halaman-halaman yang ada pada sebuah website di internet yang dibuat oleh Microsoft Corp kemudian ada internet service provider atau penyelenggara jasa internet komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya atau cyberspace lag sama dengan lambat ada learning management system atau biasa disingkat LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan online program pembelajaran elektronik atau e-learning program dan isi pelatihan learning object learning object adalah segala sumber materi yang dirancang dengan sistematis untuk keperluan belajar dengan variabel-variabelnya adalah reusable digital resource dan learning atau Wiley 2000 ada mailing list email list adalah fasilitas email internet di mana pemakai dapat mendaptarkan diri ke suatu daftar pengiriman email untuk suatu topik tertentu sehingga pemakai akan segera otomatis mendapatkan kiriman email setiap anggota mailing list manager ada juga malware malware kepanjangan dari malicious software program yang biasanya digunakan untuk mencari kelemahan suatu software dan biasanya merusak software dalam komputer anda ada juga passpress sama dengan prase sandi kalimat sandi ada phishing merupakan tindakan kejahatan di internet yang memperdaya korbannya dengan membuat suatu situs mirip dengan aslinya untuk mendapatkan data pribadi korban ada plugin adalah program khusus yang dapat ditambahkan pada program web browser di mana dapat membantu web browser untuk dapat menampilkan animasi program interaksi 3D objek tertentu dengan baik ada podcast adalah rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak ramai hal ini sebenarnya berbeda dengan radio yang kebanyakan kontennya merupakan siaran langsung skom merupakan singkatan dari shareable content object reference model adalah sebuah standar content e-learning yang yang didesain mengikuti aturan-aturan tertentu yang sudah disepakati sehingga dapat di upload diakses dan dibagikan di berbagai sistem LMS yang mendukungnya ada script adalah kumpulan perintah yang disusun dalam bahasa komputer tertentu atau japa ada visual basic ada CGI atau Perl untuk melakukan sebuah program interaktif atau animasi dalam sebuah web page ada search engine adalah sebuah program di internet atau website tertentu yang digunakan untuk mencari informasi tertentu yang diperlukan oleh user misal ada yahoo lycos altapista dan excite dan sebagainya kemudian ada server adalah sebuah komputer yang bertugas melayani pembagian serta pengolahan informasi yang diperlukan oleh klien server biasanya dikendalikan oleh seorang admin ada shareware yaitu software yang merupakan sampel yang dapat diujicoba dulu dan jika berminat kita dapat menghubungi penjual untuk membelinya ada synchronous learning secara harfiah berarti pembelajaran secara langsung synchronous learning adalah model pembelajaran e-learning yang menggunakan perangkat lip streaming seperti video streaming online chatting dan sebagainya yang memungkinkan tutor atau trainer dapat berkomunikasi langsung dengan para pengguna atau trainee seperti layaknya pembelajaran di kelas hanya dilakukan secara online istilah lain yang memiliki kemiripan ada webinar atau webseminar video streaming instructor led training ada asynchronous learning merupakan kebalikan dari synchronous learning yaitu model pembelajaran e-learning yang menggunakan perangkat learning management system atau LMS yang memungkinkan pengguna atau trainee mengakses bahan ajar atau modul atau konten secara mandiri tanpa harus bertatap muka atau berkomunikasi langsung dengan trainer atau tutornya asynchronous learning dapat berupa konten forum diskusi penugasan quiz dan sebagainya ada visual basic merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk membuat program interaktif di dalam sebuah web page dikembangkan oleh perusahaan microsoft corp kemudian web page adalah halaman yang dapat ditampilkan di sebuah website di internet yang dapat menampilkan teks gambar bahkan suara animasi dan video ada webmaster merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara situs web yang bersangkutan oke cukup sekian dan ini daftar pustaka atau rujukan yang saya gunakan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih